Abah dan Abah Salah satu tolok ukur kita sukses itu Mampu mengendalikan atau menjaga lesan kita Karena dari lesan kita itulah Banyak hal yang tidak kita duka itu terjadi Dan terjadinya itu justru di luar pemikiran kita Kemudian yang kedua yaitu Kesederhanaan Sederhana Sederhana itu gimana? Ya sederhana Silahkan Anda baca itu ya Begini Pak Jadi jangan dikira bahwa kesederhanaan itu Bukan tingkatan level orang yang bahagia Karena orang yang tidak membutuhkan yang lainnya itu Buktinya tampilannya malah sederhana Pakaiannya sederhana Kemudian bajunya sederhana Kemudian mobilnya sederhana Dan lain sebagainya Artinya tampilan yang sederhana ini Merupakan satu hal yang bahwa Oh ini orang yang sudah tenang hatinya Sukses Dengan tidak menampilkan bahwa dia sebetulnya Di belakangnya kesuksesannya luar biasa ya Pak? Ya secara materi ya Barangkali apa-apa ada Tapi justru dia tidak menunjukkan Orang-orang yang masih Masih menginginkan status dari orang lain kan Masih ingin menunjukkan sesuatu Pak Ya Tapi kalau orang sudah Enak, santai, dan lain sebagainya Kan sebetulnya dia tidak membutuhkan yang lainnya Dan Kesederhanaan ini sebetulnya Dimana-mana dia aman Dimana-mana dia sukses Begitu Karena Bagi orang yang Misalkan Di depan-depan Ingin menunjukkan sesuatu Semakin kita Menunjukkan sesuatu Semakin ingin menunjukkan sesuatu Akhirnya apa Dalam forum itu Adanya ya hanya Ingin bertinggi-tinggian kan Saling Menunjukkan Apa namanya Kehebatan ya Masing-masing Apa yang terjadi Kehabisan energi itu Pak? Ya Energi kita habis hanya untuk Bersaing dengan yang lainnya Tapi begitu yang di depannya penuh Kesederhanaan kan selesai Betul Jadi disitu akhirnya Tidak ada Kompetisi ya Apa artinya Ketika dia berhadapan dengan orang yang Kompetisinya luar biasa Akhirnya disitu juga lumer juga Ketemu dengan orang yang Tidak punya ketinggian derajat Tidak punya ketinggian ini Dia juga Enggak minder juga Solusi yang di tengah ini kan Kesederhanaan Pak Orang yang kesederhanaan Biasanya dia bijaksana Kesederhanaan itu Tidak hanya di Baju Pak Juga Bicaranya sederhana Tampilannya sederhana Dan lain sebagainya Sehingga membuat orang lain Menjadi nyaman Orang yang paling baik itu kan Orang yang diterima semua orang Pak Betul Sekarang Tapi susah itu Jadi untuk bisa diterima oleh semua orang itu Kadang-kadang kita harus menyesuaikan Atau mengikuti Kemauan mereka Ini yang kadang-kadang Kalau kita menyesuaikan yang tinggi Pak Apa ya akhirnya Tidak diterima yang rendah Kalau kita menyesuaikan yang rendah Tidak diterima yang tinggi Apa yang terjadi Pak Di pertengahan Pertengahan itulah sederhana Jadi kalau orang sudah sederhana Ya itulah orang yang sukses luar biasa Karena dia bisa diterima di berbagai kalangan Ya Toba Kita ini kadang-kadang Sukses itu hanya dikatakan Diterima yang di Di apa Di high class Betul Jadi secara umum ya Secara umum Masyarakat kita itu kan Apa Bisa dianggap sukses Atau orang menganggap kita sukses itu Kalau tadi itu ya Posisi kita punya harta ya Di antaranya mungkin mobilnya itu yang high class Kemudian diterima di high class Padahal ketika mau pemilihan begini Kita butuh yang Sebentar lagi ya Kadang-kadang Kita tertipu Akhirnya kita Kita hanya diterima yang di atas Tapi ketahuilah bahwa ketika mau pemilihan itu Yang punya kekuatan yang bawah Yang berada di akar rumput Karena yang mayoritas itu yang di akar rumput Karena yang di level atas itu kan Hanya beberapa orang Nah karena itu Diterima di akar rumput itu juga Alhamdulillah Merupakan kebutuhan kita juga Tapi kadang-kadang gini apa Kesedaranan itu terlihat Hanya saat-saat tertentu Ini yang kadang-kadang Membuat kita itu Terkecoh Ya kan Pada saat itu dia sederhana Tapi saat-saat yang sebenarnya Dia itu Janjanya Koyongon Untuk Apa Meraih Sesuatu Dia akhirnya Pura-pura Sederhana Itu kan suhutun kita Tapi banyak lah Yang kayak gitu Berarti sering kita suhutun Ya kalau seperti itu Harusnya kita gak perlu suhutun Berbaik sangka aja Berbaik sangka aja Pada orang-orang yang mungkin ada Seperti itu Ya kita sikapi dengan Bijaksana saja Seterusnya ya Pak Lanjut yang ketiga Seterusnya ya Pak Sekarang ini Mendambakan kebaikan Baik Baik yang Niatnya hanya untuk Supaya dilihat Orang lain baik Ya betul Baik memang mereka punya Niat untuk berbuat baik Atau Hanya mencari kesan untuk Dikatakan menjadi orang baik Apalagi Di medsos yang luar biasa ya Apa ya Sehingga mereka Habis-habisan untuk Berbuat baik Karena ingin dianggap Menjadi orang baik Ini kan terseksa sebetulnya Karena sebetulnya Tapi bukan tertekan loh Terseksa Bisa sama tertekan Tertekan kan kita Begini Pak Banyak sekali Orang itu di dunia Ini yang Mereka hidup itu Tidak sinkron Antara batin Dengan lahir Dengan batin Jadi Lahirnya bekerja Batinnya tidak bekerja Batinnya bekerja Lahirnya tidak bekerja Banyak sekali orang yang Mengingkari Lahir Karena Sebetulnya Batinnya tidak pernah ikhlas Untuk bekerja Aku sebetulnya Tidak cocok loh Dengan kerjaan ini Kan tertekan Bah Lahirnya Bekerja Batinnya tidak bekerja Ya kan Banyak sekali kan Profesi-profesi yang begitu Tapi lama-lama cocok Belum tentu Pak Ketika Harus dikulina Enggak Ketika mereka terlibat Dalam kemaksiatan Oh itu lain Kalau kemaksiatan kan Jelas kan Tapi kalau dalam hal kebaikan Kan perlu di Banyak sekali kan Orang-orang yang mereka Bekerja Sebetulnya Batinnya tidak bekerja Karena tidak sinkron Nah Orang yang baik itu Adalah Orang yang Bekerja lahirnya Batinnya juga Bekerja Sehingga Ketika orang itu Aku seneng loh Kerja Jadi Presenter Aku itu senengnya Berada di depan orang Aku itu senengnya Apa Menggambarkan Apa Sebuah Peristiwa Kok dia kemudian Jadi kerja presenter Kan seneng Pak Ya kan Ya Aku itu orangnya minder Aku itu maunya ya kerja Jadi operator Ya kan Enggak Apa Di belakang layar Aku maunya kerja Jadi apa namanya Humas aja Kok kemudian dia kerja disana Kan seneng juga Pak Aku senengnya Jadi orang teknik Yang di belakang layar Nah Orang-orang yang bekerja Lahir batin Itu pasti orang sukses Pak Nah Jadi sinkron ya Saya Si Dini Ali mengatakan Aku itu sudah melihat Semua kebaikan Tapi tidak ada Kebaikan Yang melebihi Keikhlasan Seseorang Jadi kerjanya Lahir Batin Jadi konteksnya Ikhlas tadi itu ya Aku itu senengnya Sodako kok Kok disini Suruh ngumpulin Sodako Seneng banget Gitu Pak Berarti bisa maksimal Outputnya bisa Luar biasa Aku itu gak seneng Sodako kok Kok ngumpulin Paham gak Pak Paham Baik Pak Sobat kok yang Dimanapun Anda berada Jadi ada tiga Yang sudah kita sampaikan Terkait dengan Sukses Yang pertama adalah Menjaga lesan Menjaga lesan kita Yang kedua Sederhana Sederhana Dari sisi apapun Kemudian yang ketiga adalah Ikhlas Kita lanjutkan Setelah yang Satu ini Tetaplah bersama kami Vogue Radio Jogja Abah dan Abah Selamat menikmati Terima kasih.